Universitas Pekalongan melaksanakan Forum Group Discussion atau FKD Online persiapan pelaksanaan Tracer Study 2021. Pelaksanaan kegiatan Tracer Study yang dilakukan sebagai output dari program bantuan fasilitasi pelaksanaan Tracer Study Kemendikbud tahun 2021 untuk mendata alumni yang telah menyelesaikan studi pada tahun 2019 dan 2020. Ikut dalam Zoom tersebut Wakil Rektor 1 Halima, Wakil Rektor 3 Benidiyah Madusari, Dekan dan Jajaran Kaprodi Unikal. Dalam sambutannya Kepala UBKK Unikal Arum Ardianingsih menyampaikan acara ini merupakan acara hibah yang didapatkan Unikal yaitu Forum Group Discussion, Sosialisasi Pengembangan Instrumen Tracer Study 2021, yang merujuk pada instrumen pil mawadikti yang nanti bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Untuk tahun ini, Unikal akan melakukan tracer sebanyak 2.100 alumni Unikal lulusan tahun 2019 dan 2020, yang mana alumni tersebut tersebar di 16 program studi yang ada di Unikal. Dirinya berharap FGD Pengembangan Instrumen Tracer Study dapat memberikan pemahaman tentang kuesioner standar dari Belmawa dan mungkin disesuaikan kebutuhan akreditasi. Lebih jelasnya akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Iyadweda. Untuk tahun ini, Universitas Pekalungan akan menguntreser sekitar 2.100 alumni untuk lulusan tahun 2019 dan 2020, yang mana alumni itu tersebar di berbagai program studi yang ada di Universitas Pekalungan. Ada sekitar 16 program studi yang ada di Universitas Pekalungan. Baik, harapan saya nanti FGD Pengembangan Instrumen Tracer Study ini bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang kuesioner standar dari Belmawa dan mungkin nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan orang akreditasi. Sebagai narasumber dalam acara tersebut, Letveda Sitepu dari Universitas Kristen Indonesia dengan bahasan presentasi penyusunan instrumen tracer studi di perguruan tinggi. Dirinya juga merupakan salah satu tim yang dibentuk Belmawa Dikti untuk mengembangkan instrumen tracer studi dan juga membantu institusi-institusi dalam pelaksanaannya, sehingga memahami pentingnya tracer studi dan juga cara pelaksanaan tracer studi. Pelaksanaan kegiatan tracer studi yang dilakukan sebagai output dari program bantuan fasilitasi pelaksanaan tracer studi tahun 2021 untuk mendata alumni yang telah tamat di tahun 2019 dan 2020 untuk memperoleh informasi dari alumni tentang pengalaman-pengalaman alumni dalam mencari pekerjaan, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di dunia kerja dan persepsi alumni terhadap proses pembelajaran yang telah diterima sebelumnya. Dengan kegiatan tracer studi ini, diharapkan Universitas Pekalongan mendapatkan informasi indikasi kekurangan pelaksanaan proses pembelajaran dan menyediakan dasar-dasar pelaksanaan perencanaan di masa depan. Untuk itu, informasi keberhasilan profesionalisme yang meliputi karir, status pendapatan, para alumni sangat dibutuhkan. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.